Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk semua teman-teman pers, teman-teman wartawan yang sudah hadir Buat teman-teman semuanya, Titi, Cita, Kirana, ada Fedy, Mbak Yuni Lagunya keren banget, Mami Yeni dan semua yang ada disini, Chris Ini adalah film pertama dimana yang aku produserin sama Rony Sebenernya aku sama Rony tuh sahabatan udah dari lama sekali Dan pada saat itu kita tuh sering banget punya cita-cita berdua Karena kita sahabatan tuh udah lama Terus cita-cita kita itu kita harus punya production house sendiri Kita nanti punya rumah sebelahan Terus abis itu, iya gemes, jadi gue tuh gemes banget Jadi, kita tuh ya kayak gitu banget Dan apa namanya, ternyata Tuhan tuh memberkati yang jadi doa-doa kita Akhirnya kita bikin production house Pas waktu itu karena ini awalnya diomongin terus Kayak dibicarakan terus Jadi kalau kayak, iya, gue tuh kayak sama Rony tuh Kita harus bikin film, babe Kita harus bikin film, babe Iya ngapain kalau kita bikinin film buat orang lain Kita harus bikin sendiri ya Kayak gitu-gitu, jadi karena setiap kali kita lagi nongkrong gitu Pasti kita ngomongin terus, ngomongin Sampai suatu hari Aku tuh tawaran filmku tuh banyak banget Dan kayak web series Tapi karena aku tuh lagi belusukan di Jawa Tengah Aku tuh selalu nolak, nolak, nolak Dan gak bisa, dia kesel banget Terus akhirnya, kita berani poh Ayo kita bikin film aja Kita bikin film aja Dan akhirnya, puji Tuhan, Alhamdulillah Kita kerjasama sama MBK Picture MBK Picture MBK Production Gak ada Pak Budi, gak ada teman Hah? Ada Randy ya Hai Randy Akhirnya Karena Rony sudah punya cerita tuh banyak guys Jadi dia tuh punya cerita tuh banyak Terus awalnya itu kita tadinya mau bikin horror Karena dimanapun semua Indonesia tuh lagi horror gitu kan Terus tiba-tiba Rony bilang Enggak beb, enggak Pokoknya enggak horror Terus gue bilang Enggak beb, horror Enggak beb, jangan horror Semuanya tuh horror Enggak peduli beb, pokoknya horror Gue bilang kayak gitu kan Terus Rony bilang Enggak, pokoknya drama Aku udah punya cerita yang bagus Kamu baca dulu Kamu tuh kalau baca tuh harusnya fokus Katanya gitu Jangan cuma diterima Abis itu kamu baca Dia tuh tau aku banget kan Jadi aku tuh Udah dibaca belum? Belum Seminggu kemudian Udah baca belum? Belum Udah setengah Bohong Baca sekarang Sambil video call Jadi gue di video call gitu Baca sekarang Oke gue baca Tapi sambil video Enggak gue tungguin Katanya gitu Serius, fokus Katanya gitu Iya ini fokus Ini fokus Belum gitu Pikir aja jangan kemana-mana Enggak, ini gak kemana-mana Ini pikir tuh Tuh liat tuh Diliatin tuh Ini segala macem Udah selesai Baca sinopsisnya Udah selesai Tadi ceritanya apa? Apa ya beb? Jadi Ronny sempet marah-marah banget Karena aku tuh suka skip-skip gitu kan Jadi kayak pikirannya tuh banyak banget gitu Udah pulang Besok akan pulang ke Jakarta Dua hari lagi Oke Dua hari lagi aku pulang Ketemuan lah kita di tempat nongkrong kita Yaitu PS I don't know kenapa dia suka banget sama PS Ya kan Terus waktu aku tanya Kita mau gala premiere dimana? PS lah Katanya gitu Oke Prescon dimana? Ya PS lah Katanya gitu Kamu anak PS banget ya? Ya pokoknya PS Oke beb? PS Katanya gitu Oke Film kita itu Wah harus PS Katanya PS banget beb Terus gala premiere nya PS Mahal beb Pokoknya PS Katanya gitu Udah bayar artisnya mahal banget ya kan? Ini artis mahal-mahal banget gitu kan? Terus gala premiere nya Nggak mau tau Pokoknya PS Ya udah PS Gue bilang gitu PS Hajar gitu Udah akhir itu Eh kok lewat ya kan Lagi nggak ngomongin itu ya Tadi kan ngomonginnya Akhirnya Aku dua hari itu Aku pulang ke Jakarta Iya Terus baca Terus nangis nggak? Ya gimana mau nangis? Aku bilang kayak gitu kan Ini kan belum terbentuk sebagai film Ya lu tuh sebagai produser Harusnya lu tuh bisa mengayati Ya lu Lu lebih nangis Gue bilang gitu Lu tuh kayaknya udah nggak punya perasaan ya beb Makanya cari pacar Gitu Jadi Aku tuh lebih Sering berantem sama dia gitu Karena kayak Aku tuh orangnya nggak pedulian banget Bukan nggak pedulian Kayak cuek banget gitu kan Dan akhirnya Begitu udah jadi skenario Kita makan lah di tes-tes ini Katanya gitu Terus aku bilang Kirim Iya PS Anak PS gitu kan Terus aku bilang kan Kirim aja pake pdf Nggak Nggak ada kirim-kirim Sekarang Tesate Senayan Senayan lagi Harus banget ya Senayan Gue bilang gitu Iya Senayan Pokoknya sekarang Oke Dateng lah aku ke Senayan Jam 5 sore Pikirannya kan lagi pengen ngopi Pengen ngomongin yang lain Disuruh konsentrasi Baca Dan gue harus Konsentrasi Dan ternyata pas Waktu dia dampingin Emang vibe-nya kan berbeda Karena dia serius kan Terlalu serius otaknya Kadang-kadang Eike suka pusing ya kan Ini orang serius banget hidup ya Tiap hari 24 jam tuh kerja Tapi aku bersyukur banget Aku punya sahabat seperti dia Jadi aku nggak perlu kerja Gitu Jadi yang kerja dia aja Jadi aku bersyukur banget gitu kan Yang penting duit Aman kan Jadi Iya Durasi Oh iya Yaudah kalau gitu Udah selesai Udah-udah Gak apa-apa Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan